Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani terus melakukan safari politik untuk menjalin komunikasi dengan parpo-parpo. Manuver Puan ini merupakan bentuk keseriusan PDIP mencari mitra koalisi dan pendamping Ganjar Paranowo. ...membuka peluang jika PKB ingin bergabung dengan PDIP. Masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk bisa kemudian menjalin komunikasi yang lebih intensif untuk nantinya siapa tahu, siapa tahu masih bisa. ...PKB itu bersama dengan PDI Perjuangan, karena hubungan antara PKB dengan PDI Perjuangan ini sudah panjang. Kebersamaan dengan PDIP itu ibaratnya akan terus terbuka, cair dan seperti keluarga sendiri. Sehingga kalau nanti ada titik temu baru antara PDIP dan PKB, tentu saya akan bicarakan dengan Pak Prabowo. Kita tunggu keseriusan dari PDIP sampai nanti menetapkan caiming sebagai calon wakil presiden dari koalisinya PDIP. Baru setelah itu, PKB secara internal akan membahas dengan serius dan berkonsultasi dengan Pak Prabowo. Partai Golkar dan PDI Perjuangan adalah partai nomor 1, nomor 2, perolehan suara di Indonesia. Sehingga dengan partai nomor 1 dan 2 ini selalu berkomunikasi, kemudian juga mempunyai kerjasama yang dalam. Ini menjadi signal bahwa keperlanjutan dan stabilitas politik ke depan menjadi sangat penting.